Papanan pertama ini terkait dengan upaya kita untuk melakukan sosialisasi dalam konteks mengingatkan kembali pemahaman kita akan kebijakan asesmen nasional sebelum nanti kita akan melakukan refleksi dan tidak lanjutnya seperti apa. Materi pertama dengan judul kebijakan asesmen nasional dan tidak lanjut hasil asesmen nasional ini tadi sudah disingkung juga oleh Pak Eko tentang kebijakan tersebut. Nah tetapi sebelum kita bicara lebih lanjut tentang apa itu asesmen nasional kami ingin mengajak kembali kepada Bapak Ibu untuk mengingat apa sih tujuan dari pendidikan. Kalau sebagaimana kita pahami bersama bahwa the objective of education is learning. Jadi tujuan dari pembelajaran itu, tujuan dari sebuah pendidikan itu adalah belajar. Ya adalah pembelajaran. Nah apa itu learning? Lantas apa pula itu education? Apa itu schooling? Mari kami mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali terkait dengan tiga terminologi yang sangat erat kaitannya dengan tugas pokok dan tanggung jawab sehari-hari kita di bidang education. Tadi the objective of education is learning. Learning secara terminologi pengertiannya adalah proses perolehan atau modifikasi informasi, pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, keterampilan, atau perilaku melalui pengalaman, latihan, atau pendidikan. Jadi sudah sangat jelas bahwa learning atau... Learning itu adalah sebuah proses, pembelajaran itu adalah sebuah proses untuk memperoleh atau memodifikasi informasi. Dan tidak hanya informasi, tidak hanya pengetahuan, tetapi kita paham. Jadi kalau kembali ke taksonomi Bloom, itu adalah ada level kita mengetahui, memahami, sampai kita bisa menganalisis dan menyajikan. Apa yang diketahui dan dipahami tersebut? Yaitu tiga ranah. Bahkan lebih ke implementasi lagi tidak berhenti hanya di keterampilan. Ranahnya ini apa? Sikap, keterampilan, dan berilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana memperoleh dan memiliki, menguasai ketiga ranah tersebut? Tidak bisa hanya dengan mendengar saja, tetapi harus dengan mengalami. Maka perlu pengalaman. Kemudian dilakukan eksersis, ada latihan, ataupun melalui proses pendidikan. Itulah sejatinya yang diharapkan dari sebuah pendidikan, yaitu ada learning. Nah, learning ini diperoleh melalui sebuah proses education. Di mana education atau pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memfasilitasi dan mewujudkan pembelajaran agar pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan kita yang tertuang dalam undang-undang sistiklas. Jadi kalau tidak sadar, tidak direncanakan, itu bukan pendidikan. Kalau pendidikan itu harus by design, harus dengan kesadaran tinggi, dengan desain, dengan rencana yang jelas, seperti apa strateginya, bagaimana metode yang digunakan, seperti apa indikator capaiannya, dan seterusnya. Nah, education ini kita peroleh melalui cara seperti apa? Sekolah itu merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah tidak identik dengan sebuah bangunan, sebuah gedung. Karena kalau hanya dikonotasikan schooling itu adalah sebuah bangunan yang megah, maka tidak mungkin muncul stigma schooling without learning. Sekolah tapi tidak belajar. Sekolah bisa dalam bentuk di dalam bangunan, bisa kita memanfaatkan laboratorium alam, ada sekolah alam, juga dalam kondisi tertentu, schooling bisa dilakukan melalui dari rumah, atau kita tahu ada homeschooling. Jadi sekolah itu hanya merupakan salah satu cara untuk melaksanakan proses pendidikan. Nah, kemudian... Nah, kemudian... Ini kenapa enggak? Ya. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Eko, bahwa mengapa kita perlu melakukan sosialisasi dan juga menyikapi asesmen nasional ini melalui rapat koordinasi ini. Karena sebagaimana diketahui, asesmen nasional adalah sebuah implikasi dari kebijakan merdeka belajar episode pertama. Jadi, walaupun tidak tersurat secara eksplisit, tetapi implikasi mekanisme pelaksanaan evaluasi atas sebuah proses pendidikan, berubah paradigma dan perspektifnya. Yang salah satunya adalah ujian nasional yang selama ini kita lakukan dan sudah berapa kali ganti nama, terakhir dengan nama ujian nasional atau UN, di mana UN ini dilaksanakan untuk mengukur capaian hasil belajar pada akhir jenjak, baik terutama untuk SMP dan SMA-SMK. Sedangkan, mengapa kita di kebijakan merdeka belajar episode satu, UN ini menjadi dihapuskan, karena UN ini hanya mengukur di akhir jenjak. Kemudian kalau hasil akhirnya itu tidak baik, atau belum berkualitas, belum sesuai dengan yang diharapkan, kita tidak sempat memperbaiki, karena peserta didiknya sudah lulus, dan mereka sudah melanjutkan ke jenjak berikutnya. Yang mana akhirnya input dari salah satu, dari kesatuan pendidikan di jenjak berikutnya, akan menerima anak-anak yang sebenarnya ada bagian-bagian, dia belum tuntas, belum mencapai minimum kompetensi yang sebagaimana yang diharapkan, dan tertuang dalam SKL kita. Nah, kondisi seperti ini akan terjadi terus-menerus, sampai akhirnya pada saat dilakukan pengukuran melalui instrumen yang objektif dan terstandar, untuk mengukur kualitas proses belajar, hasil kita tidak mengembirakan. Misalnya kita melalui hasil tes PISA, ataupun kemarin itu kita melakukan aksi, assessment kompetensi siswa Indonesia, serta hasil PISA, di mana kedua alat ukur aksi ini di Indonesia, PISA ini dilakukan oleh secara internasional, oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD, itu hasilnya berbanding lurus, di mana kita selalu mendapat peringkat, tiga atau lima terbesar dari bawah. Nah, apa yang salah? Di sini pemerintah melakukan kajian, melakukan analisis dengan melibatkan para pakar, sehingga salah satunya merilis, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui kebijakan Mas Nadiem Anwar Makarim, merilis kebijakan Merdeka Belajar episode pertama, di mana pujian nasional pada saat itu adalah dihapuskan, dan UN tidak digantikan dengan AN. Jadi, AN ini bukan menggantikan UN, tetapi UN dihapuskan, that's it. Kemudian, asesmen nasi kita harus punya instrumen untuk mengukur kualitas proses pembelajaran. Maka, dihasilkanlah dari semua pembahasan yang ada, dihasilkanlah kebijakan asesmen nasional. Karena tujuan yang diukur ini adalah sebuah proses, proses itu tentu tidak di awal, dan juga tidak di ujung. Namanya proses masih di tengah-tengah. Saya menganalogikan begini. Kita, kebetulan saya orang Palembang, Bapak Ibu. Saya sedang proses membuat pempek. Saya ingin pempek saya ini enak, ikannya terasa tidak keasinan, empuk, dan cocok untuk semua lidah. Terbayang enggak, Bapak Ibu, kalau saya minta orang mencicipi, tapi mencicipi setelah saya selesai bikin pempek. Saya berikan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin komentarnya akan beragam. Wah, pempeknya keasinan. Wah, pempeknya terlalu keras. Wah, pempeknya kelembekan, dan sebagainya. Bagaimana? Apakah komentar Bapak Ibu bisa saya tindak lanjuti? Tentu tidak bisa. Karena sudah selesai saya bikin pempeknya, saya sudah menyajikan. Nah, tetapi, kalau di tengah proses, saya mungkin ambil sedikit, atau saya rebus dulu sepotong, untuk saya cicipin kepada Bapak Ibu. Tapi saya belum selesai ini bikin pempek. Bapak Ibu bisa memberi masukan, Bu Eli, pempeknya keasinan. Oke, saya sesuaikan lagi. Atau Bu Eli, pempeknya kurang asin. Bu Eli, pempeknya terlalu kenyal. Nah, saya masih bisa mengedit bahan pempek ini, supaya hasilnya sesuai dengan target yang kita harapkan bersama. Itulah analogi mengapa kita melakukan asesmen nasional di tengah proses pembelajaran sedang berlangsung. Baik. Selanjutnya, mohon izin saya. Ya, selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang asesmen nasional. Kami sangat paham, Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita melaksanakan yang menjadi target dari RAKOR ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali tentang asesmen nasional ini. Ini kenapa nggak bisa di-enter ya, Mas? Asesmen itu sejatinya untuk meningkatkan mutu, bukan untuk memberikan judgment. Jadi, tidak high stakes sifatnya, tetapi lower stakes. Karena tujuannya adalah, tujuan dari sebuah asesmen itu adalah untuk meningkatkan mutu. Dengan demikian, dilakukan itu tidak hanya untuk memantau dan mengevaluasi atau memberikan judgment atau hanya sekedar menilai kinerja. Tetapi asesmen itu harus bisa dirancang untuk memberikan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar-mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Jadi, kalau kita bicara asesmen, asesmen dapat penilaian mengejudge ini baik, ini tidak baik, ini pinter, ini bodoh, ini ranking 1, ini ranking 32 dari 32 siswa. Itu bukanlah tujuan asesmen. Karena tujuan seperti itu hanya untuk memantau, mengevaluasi, memberikan judgment, memberikan stigma, ataupun memberikan penilaian kinerja atas sebuah predikat yang ditentukan. Tetapi kita ingin merubah paradigma asesmen sebagai langkah untuk menghasilkan informasi yang akurat, yang objektif, yang cukup, yang kemudian dapat kita olah dana analisis, kemudian disajikan seperti apa hasilnya untuk dijadikan bahan refleksi menilai sendiri kualitas kinerja dari sebuah proses belajar-mengajar kita. Nah, kemudian dimanfaatkan hasil itu untuk memperbaiki langkah berikutnya bagaimana kita harus mengajar agar yang diharapkan tercapai. Perubahan paradigma ini tidak mudah, Bapak Ibu. Fakta di lapangan, kita masih terjebak dengan berbagai, apa namanya, pemberian stigma, bahkan tetap saja diam-diam sekolah kadang tetap memberikan ranking kepada siswanya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan standar proses, dalam standar proses itu juga dijelaskan bahwa proses pembelajaran itu juga harus dilakukan asesmen. Siapa yang melakukan asesmen dan siapa yang diases itu? Yang melakukan asesmen bisa dari sesama guru, guru mengajar, guru yang lain saling menilai untuk memberikan improvement. Siswa pun berhak menilai guru. Dan kepala sekolah melalui tanggung jawab supervisi juga menilai kualitas pembelajaran di kelas. Jadi sesama guru, dari peserta didik kepada pendidik, dan dari tenaga kependidikan dalam hal ini kepala sekolah kepada guru. Itulah perubahan paradigma asesmen yang kami tuangkan di dalam standar proses, standar penilaian yang juga dipayungi dalam PP57 2021 Junto PP4 tahun 2022 tentang asesmen. Ya, selanjutnya Bapak-Ibu. Kalau kita batasi pembahasan kita dengan ruang lingkup asesmen nasional, kami sekali lagi hanya ingin merecall apa yang sudah Bapak-Ibu pahami, jadi tidak mengajari, tetapi kita mari sama-sama mengingat kembali. Asesmen nasional ini sebenarnya hanya sebagai snapshot hasil belajar siswa dan kondisi pendukungnya. Jadi kalau snapshot itu hanya bagian-bagian yang mana yang perlu kita potret, bagaimana hasil belajarnya, dan seperti apa kondisi pendukung yang turut mempengaruhi kualitas hasil belajar tersebut. kalau kita memperhatikan data pendidikan di Indonesia, ada lebih dari 259 ribu satuan pendidikan untuk semua jenjang di Indonesia. Ada lebih dari 3,1 juta pendidik, guru-guru, kepala sekolah, dan juga lebih dari 6,5 juta peserta didik kita yang berada di semua jejak. Ini, kalau kita kelola dengan baik, baik satuan pendidikannya, tenaga pendidiknya, serta pendidiknya, peserta didiknya, ini menjual di sebuah big data pendidikan. Bayangkan Bapak-Ibu, begitu besarnya. Saya tidak tahu, silakan dihitung berapa persen dari jumlah pendidik Indonesia, yang kalau kita kelola, kita manage dengan baik, kita akan memiliki big data pendidikan yang luar biasa. Nah, big data ini harus terkondisikan di dalam poin-poin yang menjadi ikon, yang menjadi penting, yang menjadi target utama. Dan itu merupakan yang jenerik yang harus, yang kita tuangkan. Yaitu melalui ukuran kompetensi literasi dan numerasi. karakter peserta didik, serta kualitas lingkungan belajar. Jadi bagaimana big data yang dikontribusi oleh tiga entitas ini, kita sajikan dalam sebuah snapshot hasil belajar dalam kategori kemampuan, capaian kemampuan literasi dan numerasi, capaian cerminan karakter peserta didik kita, serta kondisi lingkungan belajar yang turut memberikan kontribusi signifikan atas capaian hasil tersebut. Ini saya kenapa tidak bisa langsung ini ya, tidak bisa langsung enter. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak tahu ini kenapa tiba-tiba. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, tadi kita sudah sampaikan tiga aspek tersebut, jadi yang kita kelola dari big data yang ada. Jadi, asesmen nasional ini terdiri dari tiga aspek yang dinilai, yaitu kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Di AKM, kita melakukan pengukuran atas kompetensi literasi dan numerasi pada siswa. Kenapa pada literasi dan numerasi? Karena sejatinya literasi dan numerasi ini adalah kompetensi atau kemampuan yang mendasar, yang harus dimiliki oleh semua, bahkan bukan hanya siswa, tetapi juga semua namanya makhluk hidup. Kalau kita mengulas ini akan panjang kali lebar, apa itu literasi, numerasi, dan sebagainya. Jadi, orang yang memiliki kemampuan literasi yang baik adalah orang yang memiliki kemampuan bernalar kritis, analitis, bisa menjadi problem solver, tidak mentok, tidak mudah percaya, tidak menerima begitu saja, dan seterusnya. Karena orang yang memiliki kompetensi literasi adalah orang yang mampu menyerap, mengolah, mengelola berbagai informasi yang diperoleh untuk kemudian disintesiskan dan pada akhirnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupan, dalam beragam konteks, baik konteks personal, sosial budaya, maupun saintifik. Dan kita menyadari bahwa literasi dan numerasi ini adalah kompetensi jenerik. Kompetensi jenerik ini artinya kompetensi umum yang harus dimiliki. Karena kita bicara dunia pendidikan, maka target kita adalah peserta didik atau siswa. Sehingga pada PP57 2021, Junto PP4 2022, tentang standar nasional pendidikan, di sana jelas dituangkan secara eksplisit bahwa salah satu target capaian standar kompetensi lulusan adalah kemampuan literasi dan numerasi peserta didik untuk semua jenjang. Yang membedakannya adalah cakupan, kedalaman, dan keluasan dari kompetensi literasi dan numerasi yang dicapai. Kemudian asismen berfokus pada pengembangan daya nalar dibandingkan pengetahuan konten. Konten itu adalah jembatan untuk membangun kompetensi. Konten dikaitkan dengan konteks, kita bisa mengembangkan kompetensi sebagaimana yang kita harapkan. AKM melalui literasi dan numerasi ini yang diukur adalah kemampuan kognitifnya. Tetapi kita tidak cukup hanya memiliki kognitif yang baik, tidak cukup dengan pinter saja. Literat oke, cerdas iya, tetapi bagaimana dengan etitudenya, bagaimana dengan sikap dan karakternya. Maka target SKL yang kedua, target SKL berikutnya selain literasi dan numerasi, juga karakter. Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang juga dituangkan di dalam standar nasional pendidikan dan remendikbu tentang standar kompetensi lulusan. Jadi survei karakter ini, yang disurvei adalah sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian basis untuk tumbuh kembang siswa secara utuh, dan tidak hanya berfokus pada dimensi kognitif belakang. Anak sudah memiliki kecerdasan kognitif yang baik, kecerdasan non-kognitif atau karakternya baik. Tapi kalau lingkungannya tidak kondusif, lingkungannya tidak, apa namanya, lingkungannya tidak kondusif, lama-lama bisa degradasi, kualitasnya bisa menurun. Karena kita tahu anak kita hidup di tiga dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama di mana? Di keluarga, di rumah. Dimensi kedua di masyarakat, di sekolah. Dimensi ketiga di masyarakat. Nah, tiga lokus atau tri pusat pendidikan ini harus bisa saling melengkapi, saling menunjang satu sama lain. Maka lingkungan belajar ini menjadi sangat penting. Baik lingkungan belajar di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Maka, survei lingkungan belajar ini perlu dilakukan dengan mengukur kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik belajar, dan latar belakang keluarga siswa. Kemudian, dasar untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan. Jadi, kalau ada murid misalnya di sekolah bapak ibu, sering datang terlambat atau sering bolos, jangan langsung memberikan stigma negatif. Atau pada mata pelajaran tertentu, dia sering nggak masuk, kabur. Mengapa? Itu harus dicari tahu. Kita harus melakukan evaluasi diri. Jangan-jangan guru ngajarnya serem, killer. Atau jangan-jangan mereka punya kendala sosial ekonomi keluarga. Nah, ini antara lain yang akan kita ukur melalui survei lingkungan belajar. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang apa, siapa yang akan kita lakukan, siapa yang kita hadapi, dan mengapa mereka seperti itu. Jadi, treatment kita bisa lebih sesuai. Nah, ini bapak ibu, saya mengajak kembali, mengingatkan bapak ibu, bahwa di dalam instrumen asesmen nasional, akan menghasilkan sejumlah informasi. Kalau kita bicara asesmen nasional, berarti kita bicara dengan tiga instrumen. Dan ada tiga informasi yang dapat dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang terukur. Asesmen nasional ini menggunakan triangulasi informasi tingkat triangulasi sumber data. Yang pertama adalah siswa atau murid. Yang kedua guru dan tiga kepala sekolah. Siswa akan diukur dengan tiga instrumen, yaitu instrumen AKM atau asesmen kompetensi minimu, baik literasi maupun numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah hanya mengisi instrumen lingkungan belajar. Kita akan lihat nanti, mengapa guru tidak mengisi semua. Nah, AKM literasi dan numerasi ini akan memberikan informasi atau gambaran tentang hasil belajar kognitif. Survei karakter ini akan memberikan gambaran hasil belajar sosial emosional, dan survei lingkungan belajar akan memberikan informasi tentang karakteristik input dan proses pembelajaran untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Sebagai mana diketahui, Bapak-Ibu, bahwa asesmen nasional yang bertujuan melakukan evaluasi sistem pendidikan di Indonesia ini diukur dengan tiga instrumen tadi, yaitu AKM-nya dengan literasi membaca, yang dibaca adalah teks, teks tersebut dibagi dalam teks informasi dan teks sastra atau fiksi, kemudian numerasi, sedangkan survei karakter ini mengukur karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan enam dimensi, yaitu beriman, bertakwa, berahlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan survei lingkungan belajar, yang diukur adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Antara lain, indikatornya adalah bagaimana iklim keamanan di sekolah. Apakah keamanan dan believing siswa ini cukup terbangun dengan baik di sekolah? Sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah, ini mendukung atau tidak? Jangan-jangan kita berkuar-kuar bahwa tidak boleh ada bullying, tidak boleh terjadi, anak-anak tidak boleh melakukan pelanggaran disiplin yang lain, tiga dosa besar tidak boleh terjadi di sekolah kita. Tetapi begitu ditanyakan, ternyata kebijakan ataupun tata tertib sekolah belum atau ada bagian yang belum terakomodasi. Reward dan punishment-nya apakah ada? Nah itu kita akan lihat melalui instrumen survei lingkungan belajar. Juga iklim kebinekan sekolahnya seperti apa? Indeks sosial ekonomi bagaimana? Ya pendidikan orang tuanya, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah, jangan-jangan di sekolah kita nuntutnya terlalu tinggi. Begitu anak-anak tidak bisa menyesuaikan, kita menganggap anak-anak ini bodoh. Padahal dia tidak bodoh, tetapi memang orang tuanya pas-pasan. Apalagi kemarin saat PJJ, jangankan suruh belajar daring. Handphone aja nggak punya, kalaupun punya dipakai satu untuk sekeluarga, untuk orang tuanya mencari nafkah. Nah ini yang kita harus melakukan. Kalau kondisi seperti itu, maka kita sangat penting melakukan kebijakan, pendampingan secara asimetris, sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi student oriented, semua kebijakan, semua eksekusi yang terjadi dalam proses pembelajaran, harus bermuara pada peserta didik. Bukan maunya sekolah, bukannya maunya guru, tetapi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian kualitas pembelajarannya bagaimana, pengembangan gurunya seperti apa. Nah ini dilihat semua. Sebenarnya indikator-indikator di Sulingjar ini ditanyakan juga kepada semua responden, baik itu siswa, guru, maupun kepala sekolah. Tetapi pertanyaannya disesuaikan dengan peran dan fungsi dari masing-masing. Kalau di kepala sekolahnya mungkin pada terkait dengan kebijakannya, kepada gurunya, bagaimana penerapannya, kepada siswanya, apakah mereka mengalami hal-hal seperti itu. Itu antara lain, apa namanya, bagaimana instrumen ini dengan indikator yang sama, kita mengukur secara triangulasi pada siswa, guru, dan kepala sekolah. Ya ini, saya tidak perlu bacakan, Bapak, Ibu. Kita sudah tahu sejak kemarin bahwa yang diukur di dalam AKM, literasi membaca, numerasi dengan konten, proses kognitif, dan konteks yang dikembangkan sedemikian rupa, juga dinumerasi seperti itu, dan disajikan dalam berbagai bentuk soal. Jadi kalau selama ini, proses pendidikan dan asesmen yang kita lakukan di sekolah, mungkin baru mengukur di proses kognitif level 1, baru mengukur untuk diliterasinya, baru sebatas anak bisa menjawab berdasarkan jawaban yang tekstual, yang bisa ditemukan secara eksplisit. Kemudian di numerasinya, baru sebatas paham, bisa menjawab pertanyaan dengan menggunakan rumus Pitagoras, baru bisa menjumlahkan, mengalihkan, membagi. Tetapi kita belum masuk ke tahap proses kognitif berikutnya, maka mari kita merubah paradigma belajar-mengajar tersebut. Sekarang sedang marah, khususnya di jenjang SD SMP, akan, karena yang baru berjalan asesmen nasionalnya ini untuk SMA-SMK, saya perhatikan ada beberapa informasi, dan juga saya juga melihat secara tidak langsung, di SD SMP sedang melakukan kegiatan PM, judulnya PM ya, Pendalaman Materi. Kalau kita maknai dalam perspektif positif, bisa saja kita maknai siswanya ini dipersiapkan untuk menghadapi AN. Tetapi, dalam perspektif yang lain, sangat berbahaya apabila ini menjadi sebuah upaya drilling. Drilling dalam rangka menyiapkan AN. AN ini tidak untuk, soal-soal AN tidak untuk didrillkan, tetapi soal-soal seperti AN itu harus dijawab dengan perubahan mekanisme belajar-mengajar, di mana guru tidak sekedar ceramah, anak tidak sekedar secara formatif kita tanyakan apa yang sudah di ucapkan guru, tetapi, apa yang tersirat, apa yang tersurat, apa yang tersirat, bagaimana mengkorelasikannya, bagaimana mengevaluasi, dan bagaimana merefleksikan atas putusannya berdasarkan hasil evaluasi, interpretasi, dan integrasi dari semua permasalahan dalam beragam konteks itu bisa diterjemahkan dan dijawab oleh siswa dengan baik, itulah sejatinya yang ingin kita harapkan. Jadi, berubahan paradigma belajar-mengajar sehingga pada saat diukur dengan instrumen yang mengukur kompetensi literasi dan numerasi, siswa dapat menjawab dengan benar. Karena dalam pembelajaran yang membangun kompetensi literasi dan numerasi, di sana melibatkan semua kemampuan dari siswa. Tidak hanya indera pendengaran, tetapi keseluruhan panca indera distimulasi, di mana mereka juga secara kemampuan mendengar, menyimak, memahami, menginterpretasi, kemudian menganalisis, mengeksekusi dalam sebuah tindakan setuju atau tidak setuju, itu adalah hasil dari sebuah pembelajaran yang membangun kompetensi literasi dan numerasi. Nah, tadi sedikit kita mengingat kembali kebijakan tentang pelaksanaan asesmen nasional. Sekarang kita lihat sedikit, Bapak-Ibu, hasil dari asesmen nasional. Terdapat isu kompetensi siswa di Indonesia. Satu dari dua siswa belum mencapai kompetensi minimum literasi membaca. Kemudian dua dari tiga siswa belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Ini tergambar dari hasil asesmen nasional berbanding lurus dengan hasil PISA kita sampai dengan rilis PISA 2018 kemarin. Nah, dari isu tersebut, itu berpotensi berakibat buruk pada keberlangsungan masyarakat kita. Siswa yang memiliki tingkat kompetensi literasi membacanya rendah, otomatis biasanya kesadarannya rendah juga terhadap isu, terhadap hoax yang disebarkan di masyarakat. Kita sekarang gampang sekali viral. Kemarin sampai dengan, baru agak reda setelah keluar press release dari Kementik Budistek. Sampai dengan kemarin pagi di beberapa grup WA dan juga bahkan ada yang japri ke saya menanyakan, Bu Eli, betul enggak ini kebijakan UUSPN yang baru nanti akan menghapuskan TKG? Bagaimana bahkan, mohon maaf Bapak Ibu, bahkan ada yang sudah berancang-ancang untuk memberikan respon. Kalau ini terjadi, maka kita akan begini, akan begitu. Ya, sudah siap dengan ancang-ancang untuk memberikan feedback yang tentu bukan dalam kategori konstruktif. Nah, mengapa kita kok tiba-tiba langsung kalau bahasa anak mudanya langsung baper dengan isu gitu? Harusnya kita mencari tahu dulu apa betul kita menganalisis dulu, mencari berbagai informasi. Kemudian kita pahami isinya. Kita integrasikan dengan sumber-sumber informasi lain yang terpercaya. Kita evaluasi sumber informasi ini. Ya, kalau bicara tadi dengan kemampuan literasi, artinya kita menerapkan ini. Kita mencari informasi. Kita menginterpretasi. Bacanya jangan sepotong-sepotong. Baca secara utuh dari informasi tersebut. Jangan puas dengan salah satu sumber informasi. Kita integrasikan dengan sumber informasi lain yang terpercaya. Kemudian kita evaluasi. Sumber informasi A bicara gini, informasi B begini, C seperti ini. Kita evaluasi, kita sintesiskan. Kemudian baru kita refleksikan. Oh, berarti informasi ini tidak benar. Ini hoax. Hanya ingin membuat guru dan kepala sekolah resah. Hanya ingin membuat pendidik kita resah. Atau, oh bisa jadi iya, tetapi kita tunggu nanti penjelasan lebih lanjut. Nah, itu refleksi kita setelah kita melakukan semua proses kognitif dari semua informasi yang ada. Nah, kita ingin anak-anak kita memiliki kesadaran yang tinggi. Tidak mudah percaya dengan hoax. Viral mudah sekali sekarang. Bahkan yang belum jelas sumbernya, bahkan beberapa waktu lalu, ada berita, terjadi kebakaran besar di daerah Jakarta Timur. Blah, 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 menghabiskan semua sekian rumah. Ramai dibincangkan, kenapa ini Pumadam kebakaran yang terlambat, kenapa sampai seperti ini? Padahal, kalau kita telusuri, ternyata itu berita sekian tahun yang lalu. Diviralkan lagi. Nah, kalau kita termakan, artinya kita belum memiliki kompetensi literasi yang memadai. Itu indikator yang paling mudah kita lihat. Mudah termakan hoax. Kemudian, dampak berikutnya adalah daya saing rendah di era berbasis teknologi dan digital. Mungkin kita akan merasa, wah ini kami generasi old. Sekarang generasi Z, generasi milenial, biarlah ini masanya mereka, kita tururi handayani. Boleh tururi handayani, tetapi bukan berarti kita tertinggal. Kita mendorong, mendorong dari belakang. Kalau kita mendorong dari belakang, artinya kita punya kemampuan untuk mendorong. Mendorong yang benar, bukan mendorong ke jurang. Kemampuan itu bisa kita bangun, bisa kita kembangkan, dan kita harus bisa tetap eksis di berbagai zaman, agar kita, pengertian daya saing rendah ini, karena kita, apa namanya, mohon maaf, saya mungkin langsung ke contoh saja. Kami sering mengunjungi Satuan Pendidikan. Banyak guru-guru, walaupun tidak semua ya, kebetulan guru yang kami temui, beberapa di antaranya, yang menyatakan bagaimana dengan kurikulum yang digunakan, bagaimana proses pendidikan yang berlangsung sekarang, dan seterusnya. Beberapa di antaranya ada yang menjawab, Bu, kami sebentar lagi mau pensiun, sekarang belajar banyak berbasis teknologi, kami udah gak zaman ya, udahlah biar saja ini guru-guru yang mudah saja. Nah, kapan pensiunnya Pak, kapan pensiunnya Bu? Ya, dua tahun lagi. Bapak Ibu jangan lupa, dua tahun itu adalah dua tahun Bapak Ibu menanam saham kepada peserta didik kita. Kalau saham yang kita tanamkan ini tidak baik, hasilnya nanti mereka akan merugi di bursa. Apakah kita ingin memanfaatkan sisa waktu kita tidak husnul khotimah di bidang pendidikan? Tentu tidak demikian. Jadi, kita harus terus belajar dan mengikuti perkembangan yang ada. Sekarang di era digital, di era 5.4.0, bahkan kita menuju era 5.0 yang ditandai dengan big data seperti asesmen nasional. Kita ada satu sumber data, dapodik, dan platform rapor pendidikan. Nah, itu udah gerbang 5.0. Dan IOTS, di mana-mana kita internet of things. Bapak Ibu kita ketinggalan handphone, ketinggalan dompet aman. Yang penting ada handphone dan ada paket data. Tinggal telepon, pinjam dulu uang temen minta ditransfer atau kita bisa melakukan transaksi dengan mobile banking. Tetapi, kalau ketinggalan handphone, walaupun bawa dompet, kebetulan yang bawa dompet, uangnya pas-pasan, kita rasanya mati gaya. Itu artinya apa? Di mana-mana kita membutuhkan internet. Jadi, big data, dan IOTS ini adalah gerbang menuju 5.0. Jadi, kita tentu ingin sehat, berumur panjang, sehat, sejahtera, bahagia, tetap eksis. Berarti kita jangan memposisikan diri kita berada di zaman dulu. Kita harus mengikuti perkembangan yang ada, tetapi kita harus bijak mengikuti perkembangan tersebut. Nah, ini sekilas beberapa data dari hasil asesmen nasional yang kemarin dilakukan pada tahun 2021. Di sini terdapat kesenjangan kompetensi antarwilayah di Indonesia dengan Indonesia Timur yang memiliki kompetensi yang lebih rendah. Kalau kita lihat persen capaian kompetensi minimum literasi, ini kebetulan yang data yang disajikan untuk SD dan sederajat, karena di sini kami, meskipun penyelenggarannya adalah Direkturat SMP, tetapi di sini karena Direktur kita ini bertanggung jawab untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional 2022 yang artinya semua jenjang menjadi tanggung jawab kita, maka tidak ada salahnya kami menyajikan data untuk jenjang SD. Kalau kita lihat Bapak-Ibu, ini mudah-mudahan Bapak-Ibu kalau di layarnya bisa di-zoom ya. Ini kalau yang warnanya hijau tua, ini ada di mana capaian kompetensi minimum literasinya di atas 70 persen. Hijau muda 60 sampai 70 persen, kemudian 50 sampai 60 persen, ini di hijau lebih muda. Ya, kalau kita lihat di sini, yang hijau tua, ini masih sangat sedikit-sedikit Bapak-Ibu. Di Pulau Sumatera, ini ada di tengah-tengah, saya mohon maaf, ini sudah lama tidak baca peta buta, jadi saya takut salah. Sport-sportnya ini, hanya sedikit yang hijau tua. Kemudian di Kalimantan, ada di satu titik. Di Papua, ada satu titik yang hijau tua. Di Pulau Jawa, lumayan agak banyak. Nah, arti di sini mau menunjukkan bahwa persen capaian kompetensi minimum literasi jenjang SD dan sederajan yang mencapai lebih dari 70 persen ini masih sangat sedikit. 60 sampai 70 persen, bahkan kalau kita melihat yang hijau, sampai dengan 50 sampai 60 persen, ini sebagian masih didominasi di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, dan serta sebagian Kalimantan. Sedangkan Indonesia Timur, saudara-saudara kita yang ada di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, kemudian di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, mayoritas di warna kuning, orange, dan merah. Dimana kuning ini 40 sampai 50 persen, orangenya 30 sampai 40 persen, dan warna merah ini di bawah 30 persen capaian kompetensi minimum literasinya. Kemudian, ini untuk capaian kompetensi minimum numerasi untuk jenjang SMP, ESD, dan sederajat. Ini hampir merata, ya. Hampir merata capaian kompetensi numerasinya masih rendah. mana walaupun di sini Indonesia Timur masih memiliki kompetensi yang lebih rendah dibandingkan Indonesia Barat, karena di sini di Sumatera dan Jawa masih ada yang warna kuning dan orange. Sementara di Papua, sebagian besar di Papua ini hanya sedikit yang warna orange, orange ini 30 sampai 40 persen. Kemudian di Papua di bagian utara ini, saya tidak tahu ini daerahnya mana saja, ini masih banyak data yang tidak tersedia. Kemudian yang lainnya mayoritas di bawah 30 persen. Nah, ini sejalan dengan nanti di teman-teman dari Pus Mendik dan Pus Datin akan menyajikan seperti apa partisipasi AN dan Sulingjar tahun 2021 tersebut yang berbanding lurus dengan data yang kami sajikan. Di sini masih banyak di Papua ini yang data tidak tersedia, artinya sekolah tersebut, sekolah di daerah tersebut tidak mengikuti asesmen nasional dan tidak mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Atau kalaupun mengikuti tingkat partisipasinya di bawah 85 persen, sehingga datanya tidak bisa disajikan untuk memenuhi sebagai data yang memenuhi minimum responden yang untuk kita tampilkan hasilnya. Secara common sense kita tentu bisa memahami bahwa berbagai kendala di wilayah NKRI di sebelah timur masih banyak kendala geografis, infrastruktur, sarpras, dan seterusnya. Nah, agar kita betul-betul yakin permasalahan spesifik seperti apa, maka nanti kita akan identifikasi bersama di sesi breakout room sehingga kita bisa menemukan solusi apa yang dapat segera kita tindak lanjuti, apa yang akan kita tindak lanjuti di tahapan berikutnya. Demikian juga untuk di negara-negara yang memiliki SILN. Di negara SILN ini tidak ada yang hijau tua, yang masih banyak, yang hijau muda, kemudian sedikit ada yang abu-abu untuk diliterasi, yang dinumerasi juga hijau muda, sekitar 50-70 persen kisarannya untuk capaiannya. Kita tahu ada di Kinabalu, ada di Kuala Lumpur, Johor, Malaysia, Singapur, dan sembilan negara lainnya. Kita ada 13 SILN yang tersebar di sembilan negara, di Davao, dan seterusnya. Juga permasalahan data, nanti kita akan bicarakan lebih teknis. Kemudian Bapak-Ibu, terjadi kesenjangan juga di dalam wilayah, di mana ada beberapa sekolah di daerah berkembang, memiliki kualitas setara dengan sekolah di daerah 3T. Ini kita lihat di sini. Misalnya, terjadi kesenjangan literasi di Provinsi Banten. Provinsi Banten notabene berdekatan dengan Ibu Kota Negara, tetapi di sini terdapat 74 persen siswa di Kota Tangsel telah mencapai kompetensi minimum, tetapi hanya 32 persen siswa di Kabupaten Serang telah mencapai kompetensi minimum. Nah, sesama Provinsi Banten, tetapi beda Kabupaten Kota, perbedaannya juga sangat mencolok. Terjadi kesenjangan yang signifikan antara sekolah di Kabupaten Kota yang satu dengan yang lain. Sama-sama di Banten, di Tangsel, ada 74 persen siswa yang telah mencapai kompetensi minimum, tapi sama-sama di Banten, di Kabupaten Serang, itu kompetensi minimumnya hanya 32 persen capaiannya. Mengapa demikian? Kita menyadari bahwa di beberapa kabupaten, itu masih terdapat daerah-daerah remote, daerah 3T, yang secara infrastruktur saya sendiri pernah ke Kabupaten Serang, ke Sekolah Satu Atap, saya harus naik bukit, dari bukit ke bukit, ada jembatan, untung kalinya kecil, sempat putus, untung kalinya tendang tidak tinggi, jadi mobil bisa ngelewati kali tersebut, dan subhanallah saya nggak nyangka negara kita, daerah yang dekat dengan Jakarta saja, masih banyak seperti itu. Kami pernah ke Kabupaten Purwakarta, saya pernah ke sekolah di Kaki Gunung Lembu, ada Gunung Lembu kalau tidak salah di sana, kendaraan tidak bisa masuk, naik ojek pun jalannya berkatuan terjal. Nah, siswanya itu setiap hari harus jalan 3 km dari rumah ke tempat kesatuan pendidikan. Nah, kondisi seperti ini turut-turut sebagai bagian dari survei lingkungan belajar, turut memberikan kontribusi, mengapa tingkat capaian literasi dan numerasinya rendah. Jadi di sini kita, kalau hasilnya rendah, jangan minder, hasil tinggi jangan berbangga hati, tetapi ini menjadi bahan refleksi kita. Mengapa kok berdekatan, satu provinsi atau kita bicara misalnya kota Malang dengan Kabupaten Malang, kenapa bisa jomplang? Nah, ini menjadi bahan refleksi kita bersama di pusat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun satuan pendidikan. Mengapa terjadi seperti ini? Di mana kita harus menjawab permasalahan ataupun kendala ini? Para pihak siapa yang harus terlibat untuk mengatasi ini? Tentu tidak bisa 100% ke Bandik Budristek ataupun dinas pendidikan. Kita perlu meribatkan para pihak, pemerintah daerah. Maka mengapa, kalau tadi Pak Eko sudah menyinggung masalah perencanaan berbasis data, kita pun melibatkan semua stakeholder di daerah, mulai dari kepala dinas, kepala BAPEDA, komisi 10 DPRD, itu kita advokasi semua terkait bagaimana memanfaatkan data hasil asesmen nasional yang sebagai salah satu sumber data dan tertuang di dalam platform rapor pendidikan untuk menjadi bagian yang dianalisis untuk dalam merencanakan program pembangunan di daerah, khususnya di bidang pendidikan. Kemudian asesmen karakter. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa karakter yang dimaksud adalah karakter profil pelajar panjasila yang dibagi menjadi 6 dimensi karakter pada siswa. Tujuan akhir kita adalah siswa yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif. Lantas saya mendengar ada beberapa pernyataan yang menyatakan seperti apa sih profil pelajar panjasila, apa bisa diukur, apakah selama ini kita tidak cukup memahami panjasila. Bapak Ibu, kita tahu panjasila sebagai falsafah negara. Kita hafal 5 sila dari panjasila. Bahkan dulu ada butir-butir pengamalan panjasila. Hafal kita. Tetapi apakah semuanya sudah kita jawantahkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang ingin kita jawab dan dituangkan secara eksplisit dalam standar kompetensi lulusan. Yang juga sebagai standar tertuang dalam SKL, berarti ini adalah bagian yang harus kita ases, yang harus kita nilai, yang harus kita ukur. Nah, karena ini bagian yang kita ukur, tentu harus ada indikator yang terukur. Indikator inilah yang dituang, dibagi dalam 6 dimensi. Ini bukan sebuah urutan, tetapi ini adalah dimensi-dimensi yang saling melengkapi untuk mencapai profil pelajar panjasila. Misalnya di indikator pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dicerminkan, seperti apa sih karakter beriman, bertakwa, seperti apa yang berakhlak mulia? Dituangkan dalam sum-sum indikator dan diterjemahkan dalam poin-poin pertanyaan di instrumen survei karakter. Kemudian gotong royong, bagaimana cerminannya? Kesediaan dan pengalaman berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, ini ditanyakan kepada siswa dengan ada pertanyaan yang mengukur seperti apa keterlibatan mereka, kontribusi mereka dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kreativitas, yaitu kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan pemikiran, gagasan, serta karya yang baru dan berbeda. Kemudian ukuran bernalar kritis dan dimensi bernalar kritis. Akan kita lihat cerminannya, bagaimana kemauan dan kebiasaan membuat keputusan yang etik berdasarkan analisis logis, pertimbangan yang objektif atas keberagaman bukti dan perspektif. Nah, itu tertuang dalam butir-butir pertanyaan di survei karakter. Kebinekaan global, yaitu terkait dengan keragaman di berbagai negara, serta bagaimana memiliki kepedulian terhadap isu-isu global. Dan juga kemandirian, yaitu bagaimana sikap dari peserta didik terhadap kemampuan mereka mengelola pikiran, perasaan, tindakan untuk mencapai tujuan belajar dalam berbagai konteks. Jadi, indikator dan subindikator yang dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan di survei karakter akan memberikan gambaran dari hasil ukuran tersebut. Apakah proses pembelajaran kita hanya membangun kemampuan kognitif atau juga membangun kemampuan atau kompetensi non-kognitif, yaitu tercermin dalam karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita melihat misalnya di kreatif iman di dimensi yang pertama misalnya terkait dengan kreatifitas dan iman, takwa dan ahlak sebagai karakter terbesar maaf, kreatifitas dan iman, takwa dan ahlak sebagai karakter terbesar di keseluruhan siswa Indonesia. Kalau kita melihat hasil dari survei karakter kemarin, hasil karakter SD ini cukup tinggi. SD ini mencapai untuk iman dan takwa, ini mencapai 49 persen, iman, takwa dan kreatifitas, kemudian 49 sampai 55 persen. SMP untuk iman takwanya 32 persen, kreatifitasnya 35 persen, kemudian SMA sederajat juga untuk iman dan dimensi iman takwanya 49 persen, kreatifitasnya 45 persen. Kita patut bersyukur Bapak Ibu karena negara Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan pada saat diukur dengan survei karakter menunjukkan bahwa capaian dimensi untuk iman takwa dan ahlak mulia rata-rata di atas 30 persen. Walaupun belum mencapai 50 persen. Masih paling tingginya 49 persen. Nah ini Bapak Ibu kalau ditanyakan apa iya Bu, kami di sekolah kami setiap hari itu ada kegiatan tadarus, ada sholat duha bersama atau di hari-hari tertentu yang Muslim sholat Jumat di sekolah, yang non-Muslim kami ada kegiatan retret atau kegiatan keagaman yang lain. Mengapa dimensi iman takwanya masih di bawah 50 persen? Nah mari Bapak Ibu manfaatkan data ini untuk Bapak Ibu refleksikan. Jangan-jangan yang Bapak Ibu lakukan, pembudayaan itu bagus, tetapi jangan berhenti hanya sebatas ritual belaka. Tapi maknai dalam kehidupan sehari-hari. paham satu ayat bagaimana implementasinya dalam kehidupan. Bukan sekedar ritual menjadi seperti budaya artefak, tetapi bagaimana mengejawantahkan pemahaman keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar membaca, menghapal, dan melakukan, tetapi diwujudkan. Kemudian untuk tingkat kreativitas juga, dibandingkan dimensi lainnya sudah cukup tinggi, tetapi ini pun masih di bawah 60 persen untuk SD ya kebetulan ini. Nalar kritis ini masih paling tinggi 51 persen untuk SD, SMP-nya 18 persen, SMA-SMK 33 persen. Gotong royongnya 38 persen, untuk SD 16 persen, untuk SMP, SMA-SMK 30 persen. Kemandirian juga masih sangat rendah, kebinekaan global lebih lagi. Bahkan SD kebinekaan global 5 persen. Mungkin kita berpikir kebinekaan global itu dikaitkan dengan materi. SD kan belum bicara materi yang sifatnya internasional. Nah, kalau kita terjebak di konten, maka kita tidak akan pernah mencapai dimensi-dimensi sebagaimana yang kita harapkan. Jadi, Bapak-Ibu, mari ini kalau kita capaian yang kita sajikan ini sebagai bahan refleksi kita. Apa kalau kita merasa sudah melakukan kohasinnya belum? Jangan menyalahkan siswa. Ya, jelas saja yang dipilih kemarin adalah siswa-siswanya yang tidak pinter. Kalau yang siswa pinter pasti tidak seperti itu hasil kami. Kemendik Buristek memilih sampel itu dengan metodologi yang benar, yang tepat. Jadi, jangan salahkan siswa, tetapi jadikan bahan refleksi seperti apa proses yang berlangsung. seperti yang saya katakan tadi, budaya, membangun budaya yang baik itu bagus, tetapi tidak berhenti sekedar habituasi, tidak sekedar membudayakan, tetapi core value-nya itu betul-betul dipahami dan diterapkan. Kemudian, berikutnya, hasil berbeda ditunjukkan dari survei karakter. Misalnya, kini indeks di Kalimantan Utara didorong oleh aspek kebinekan global dan kreativitas. Kita lihat, Bapak-Ibu, data di sini, untuk capaian survei karakter, ini kebetulan untuk jenjang SMA-SMK. Di Kalimantan Utara, ini untuk capaian survei karakternya, ini sudah cukup banyak hijaunya, artinya, hijau tua ini menunjukkan apa namanya, capaiannya sudah di atas 70 persen. Nah, sementara di Jawa, ini banyak, tersebar, tersebarnya banyak di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, tetapi persentase secara kabupaten kotanya mungkin kecil-kecil. Demikian juga di Sumatera, ini ada sebagian, di Sorong, ini ada sebagian, dari Sulawesi, ini masuk Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan sebagian. Nah, ini yang cukup signifikan sebarannya di Kalimantan Utara. Untuk aspek kebinekaan global. Kita tidak tahu apakah karena di Kalimantan Utara ini berbatasan dengan Sarawak, dengan Brunei, karena ini daerah 3T, 3T dalam artinya berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga ini mempengaruhi dari sisi karakter masyarakatnya termasuk siswanya. Kemudian kita melihat kualitas pembelajaran. Di kualitas pembelajaran di sini guru Indonesia relatif baik dalam memberikan dukungan afektif pada murid, tetapi perlu peningkatan kemampuan manajemen kelas dan aktifasi kognitif. Di sini kita lihat persen performa kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Ini warna, kita menggunakan tiga warna. biru muda, biru, dan biru tua. Biru muda ini kategorinya kurang, biru saja atau biru sedang ini ada kategori sedang dan biru tua ini adalah baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu di sini, di yang pertama untuk dukungan afektif. Perhatian dan kepedulian guru memiliki performa tertinggi di aspek dukungan afektif. Ini mencapai 37 persen. ini lebih besar dari 50 persen murid yang mengindikasikan performa baik pada butir ini. Peningkatan diperlukan dari sisi ekspektasi akademik menurut murid dan umpan balik konstruktif menurut murid. Nah ini berdasarkan hasil analisis pada analisis nasional dari hasil asesmen nasional kemarin. jadi untuk dukungan afektif ini yang kategori kurangnya 34 persen yang sedangnya 29 persen sedangkan 37 persennya sudah baik. Untuk manajemen kelas nah manajemen kelas ini Bapak Ibu kalau kemarin kita untuk SMP SMA ini sudah selesai melaksanakan bimbingan teknis perencanaan berbasis data PBD Rapot Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data dan sekarang ini masih berlangsung Bintek PBD untuk PAUD dan SD kalau tidak salah. Nah kalau kami kemarin mencermati profil pendidikan dari semua dari jenjak SMP di dimensi D ya di proses pembelajaran di dimensi proses dimensi D itu memang manajemen kelas masih banyak yang merah dan kuning dan ini terlihat dari sisi dari rata-rata nasional untuk manajemen kelas yang dikatakan kategori baik itu hanya 2% 48% masih biru 50% ini biru muda artinya 50% itu masih kurang manajemen kelasnya 48% sedang dan 2% yang dikatakan baik sedangkan aktivitas kognitifnya 67% ini kategori kurang 32% ini sedang 1% baik nah apa itu manajemen kelas apa itu aktivitas kognitif Bapak Ibu bisa membuka buku tanya jawab ataupun pedoman hasil asesmen nasional Bapak Ibu bisa melihat kemudian bisa dibaca juga indikator-indikator dari dimensi D tersebut tetapi secara umum karena saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu nanti kita jadinya ke Bintek PBD ya tidak jadi ke AN jadi silakan Bapak Ibu membaca sendiri disini kami hanya menampilkan saja tetapi manajemen kelas disini apakah di dalam kita mengelola peserta didik ini sudah membangun aktivitas kognitif mereka juga jangan-jangan guru masuk kelas anak-anak hari ini kita akan belajar ini kemarin kita sudah belajar ini hari ini kita lanjutkan belajarnya ini silakan buka halaman sekian kalian baca sebentar nanti Ibu tanya sebagian besar kalau kami melakukan kunjungan dadakan dan kepo istilah anak muda kepo melihat proses belajaran di kelas masih banyak yang terjadi seperti itu kita memang terkadang tidak mau berkunjung apa namanya main karena kita kan perlu melihat seperti apa sih praktik di sana tapi kalau biasanya by design direncanakan kita diberikan sajian yang baik-baik saja tetapi begitu dadakan masih ada di antaranya walaupun kita tidak mengatakan banyak tetapi kebetulan ada beberapa di antaranya yang kami temui guru mengajar masih seperti itu guru hanya ceramah saja aktivitas kognitifnya tidak kurang mengembangkan aktivitas kognitif siswa sekalinya ada yang memiliki mencoba menerapkan dengan pemahaman bahwa langkah yang diambil itu adalah aktivasi kognitif itu pun ada yang kurang tepat mengatakan bahwa anak-anak kami banyak tugas sehingga ada juga yang anaknya mengeluh orang tuanya juga mengeluh sekarang banyak sekali tugas kalau kami konfirmasi ke sekolah ke gurunya sekarang kan kita harus mengaktifkan siswa biar siswa belajar aktif gurunya ngapain ya nanti kita lihat hasilnya jadi siswa yang banyak diaktif betul aktif tapi aktifnya apa mereka diberikan tugas-tugas-tugas tanpa bimbingan dan arahan yang tepat alhasil siswa hanya didril dengan tugas-tugas terkadang tugas dikumpulkan dinilai tidak dikonfirmasi proses pengerjaan tugas itu bagaimana nah ini yang antara lain yang dijawab melalui kebijakan strategis Kementik Budistek antara lain dengan kebijakan Merdeka Belajar episode 15 yaitu Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar dimana di struktur Kurikulum Merdeka salah satunya adalah proyek profil pelajar Pancasila dimana proyek profil pelajar Pancasila ini tidak hanya meminta siswa mengerjakan proyek-proyek tetapi rangkaian dari persiapan pelaksanaan dan hasil ini dibangun dikawal bersama-sama proses yang baik sangat penting hasil yang baik belum tentu dari hasil proses yang baik tapi kalau sebuah proyek proses pembelajaran direncanakan dengan baik dikawal prosesnya dengan baik otomatis hasilnya akan baik jadi proses yang baik tidak akan mengingkari hasil tidak akan mengingkari hasil tetapi hasil yang baik belum tentu buah dari sebuah proses yang baik bisa jadi instan prosesnya gak dikawal pokoknya anak-anak diminta membuat apa hasilnya bagus luar biasa tapi yang di rumah yang ngerjain siapa orang tuanya atau kakaknya itu contoh mohon maaf kami langsung memberikan contoh-contoh yang kebetulan beberapa kita temui kemudian terkait dengan persepsi guru tentang kualitas pembelajaran lebih positif dibanding persepsi siswa padahal persepsi siswa lebih berkorelasi pada kompetensi jadi ini terjadi gap antara persepsi guru menilai kualitas pembelajaran dibandingkan persepsinya siswa mengapa demikian ini kalau kita lihat persentase penilaian baik terhadap aspek kualitas pembelajaran yang biru tua ini adalah penilaian siswa yang biru muda penilaian guru ekspektasi akademik siswa hanya menilai 1,9% gurunya 79,6% ini bukan signifikan lagi udah jomplang kalau signifikan masih ada tolerasi ini sangat signifikan kemudian umpan balik yang konstruktif siswa 0,9% guru 33,6% nah mengapa pertanyaannya Bapak Ibu jangan kita tidak perlu defensif atau tidak perlu resisten oh mungkin pertanyaannya tidak dipahami siswa tim Kemendik Buristek melalui pusat asesmen pendidikan dan tim sudah mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjawab indikator ini kalau misalnya pembelajaran yang dilakukan siswa tidak pernah merasakan misalnya tugas dia dikonfirmasi kemudian mana yang harus dia perbaiki tidak pernah ini wajar mereka mengatakan tidak mengalap tidak menerima umpan balik yang konstruktif sedangkan umpan balik konstruktif versi guru bisa jadi berbeda dan belum tentu sesuai dengan yang seharusnya kemudian panduan guru juga sangat berbeda jauh aktivitas interaktifnya masih banyak guru yang ceramah mendirect dan sebagainya padahal pembelajaran itu harus dibangun bersama-sama komitmen bersama saling membangun regulasi diri siswa harus bagaimana guru bagaimana sepakati bersama itu kita lakukan bersama kemudian untuk korelasi subkategori kualitas pembelajaran terhadap capaian kompetensi numerasi penilaian yang biru tua ini penilaian siswa jadi kebalikan antara yang kiri dengan yang kanan kalau di presentasi penilaian terhadap aspek kualitas pembelajaran yang biru tua ini siswa ya sama biru tua siswa yang biru muda guru tetapi siswanya cenderung lebih kecil sangat lebih kecil dibandingkan guru sedangkan untuk kualitas pembelajaran terhadap capaian kompetensi numerasi untuk numerasi untuk numerasi siswa cenderung lebih tinggi nilainya sedangkan penilaian guru rendah jadi ini menunjukkan bahwa harapan jadi ekspektasi akademik untuk kualitas pembelajaran di kompetensi numerasi siswa 0,52 guru 0,15 umpan balik konstruktif ini siswa lebih tinggi panduan guru juga siswa lebih tinggi aktivitas interaktif ini lebih tinggi nah perbedaan persepsi antara guru dan murid ini menunjukkan bahwa level pembelajaran berorientasi siswa jadi level pembelajaran yang berorientasi pada siswa itu masih rendah untuk seluruh jenjang seluruh jenjang baik SD SMP SMA SMK dan ini penting untuk memperhatikan penilaian siswa terhadap kualitas pembelajaran penilaian siswa memiliki korelasi yang lebih besar kepada kompetensi dibandingkan penilaian guru jadi jangan kita merasa sudah baik tetapi menurut siswa belum maka penting kita melakukan refleksi dan evaluasi setiap hasil pembelajaran bukan hanya anak-anak tadi ibu sudah menjelaskan ini terus sekarang apa yang ibu ingin tanya kembali apa ini apa itu dan seterusnya bukan itu refleksi refleksi kognitif maupun non-kognitif harus kita tetap lakukan anak-anak tadi sudah dijelaskan menurut kalian apakah kalian bisa memahami apa yang sudah bapak jelaskan apa yang sudah ibu jelaskan ada yang sudah ada yang belum ini salah satu contoh saja bagian mana yang belum bagian mana yang menurut kalian sulit nah ini menjadi sebuah catatan reflektif untuk diperbaiki pada pertemuan berikutnya ini kalau kita mengambil secuil contoh dan masih banyak lagi yang menjadi poin perhatian kita sehingga antara ekspektasi guru dengan harapan siswa itu bisa 11-12 jangan 1-11 tapi 11-12 kemudian refleksi guru dan kepemimpinan instruksional guru di Indonesia memerlukan penguatan untuk selalu merefleksi dan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini simpulan dari indikator ini nah persen performa refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru bisa kita lihat di sini bahwa refleksi atas praktik mengajar kategori baiknya sudah cukup baik refleksi dan praktik mengajar yang baik artinya proses refleksi telah dilakukan secara rutin dan konsisten ditindaklanjuti dengan pencarian sumber belajar baik dari guru diskusi dan sumber-sumber lain kemudian penerapan praktik inovatif ini 35,84% ini guru sudah terbiasa mencari cara sumber dan strategi pengajaran baru dalam rangka melakukan inovasi pembelajaran kemudian belajar tentang pembelajaran ya jadi metakognisi terjadi proses metakognisi atau tidak nah di sini sudah cukup baik belajar tentang pembelajarannya 41,86% yaitu proses metakognisi di mana guru sudah aktif mencari referensi pengajaran melalui buku seminar diskusi webinar dan lain sebagainya yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran nah ini sudah cukup baik tetap ini yang hasil untuk performa refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru kemudian kepemimpinan instruksional masih memerlukan penguatan untuk pengelolaan kurikulum sekolah serta penanaman visi misi sekolah di sini Bapak Ibu dukungan untuk refleksi guru artinya sekolah sudah memiliki program sistem insentif dan sumber daya yang telah mendukung guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran nah ini ada 34,51% ini untuk semua jenjang kemudian pengelolaan kurikulum sekolah yang artinya perencanaan pembelajaran praktik pembelajaran dan praktik asesmen di satuan pendidikan sudah berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa nah ini masih rendah baru 7,62% lebih mayoritas 35,76% ini masih kurang karena kita masih cenderung teaching to the test belajar yang ujung-ujah untuk melakukan tes tes yang ujung-ujah hanya untuk mengumpulkan nilai belum berorientasi pada peningkatan hasil belajar belum menjadikan khas pembelajaran itu belum membangun kompetensi yang memadai terutama literasi numerasi dan karakter assessment yang dilakukan hanya untuk kepentingan kuantifikasi mengumpulkan nilai dan kepentingan pelaporan dalam rapor belum dijadikan sebagai dokumen diagnostik untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya kemudian visi misi sekolah menjadi yang artinya disini visi misi sekolah menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja sekolah serta dikomunikasikan kepada warga sekolah yang dipantau kemajuan realisasinya untuk perwujudan misi-misi sekolah tersebut dengan menggunakan data semua sekolah punya visi misi tetapi apakah visi misinya ini terukur dan pernah diukur itu hanya 7,65% yang kategori baik mayoritas masih kurang bahkan ada sekolah yang visi misinya 7 turunan belum pernah ganti karena merasa ini yang membangun adalah sesepuh kami atau orang yang terpandang atau ketua yayasan atau apa tidak boleh diganti sementara zaman sudah berubah visi misi itu bukan sekedar slogan bukan sekedar branding untuk keren-kerenan tetapi visi misi itu harus diwujudkan untuk bisa mewujudkan tentu harus ada target bagaimana apa yang dituju dari visi misi tersebut visi misi tujuan tujuan itu harus terukur nah bagaimana cara kita mencapai tujuan ini yang otomatis kalau tujuan tercapai maka visi misi sekolah pun jadi tercapai dan pernah gak kita melakukan evaluasi apakah visi misi kita masih relevan di zaman sekarang masih relevan dengan kebutuhan peserta didik jangan-jangan visi misi ini turunan yang tidak pernah berubah ya jadi itu Bapak Ibu yang perlu kita pahami sehingga Bapak Ibu menyadari bahwa asesmen nasional ini bukan sekedar kepentingan pendataan saja tetapi ujung-ujungnya adalah refleksi cermin diri bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk membangun kualitas pendidikan yang komprehensif selamat menikmati selamat menikmati